Klub Liga 1 Indonesia PSS Sleman mengaku siap jorjoran berburu pemain baru untuk mengarungi Liga 1 musim depan. PSS Sleman akan menaikkan nilai belanja pemain dan pelatih dua kali lipat. Langkah ini diambil untuk mencapai target tinggi yang dipasang oleh manajemen. Direktur utama PT Putra Sleman Sembada Gusti Randa mengatakan PSS Sleman sudah memiliki pemain-pemain asing grade A. Mereka sudah mengantongi nama-namanya dan tinggal melakukan proses administrasi hingga tes kesehatan sebelum tekan kontrak. PSS Sleman mulai bergerak untuk memperkuat tim di Liga 1 2024-2025 setelah di musim lalu mereka nyaris terdegradasi sebelum akhirnya finish di posisi 13 kelasmen akhir. Gusti Randa mengatakan selama 3 minggu PSS telah melakukan evaluasi termasuk performa para pemain asing. Usai melakukan perombakan total, Super Elang Jawa akan mendatangkan pemain asing yang jauh lebih berkualitas. Selama 3 minggu manajemen PSS sudah melakukan evaluasi menyeluruh termasuk para pemain asing. Kami akan merombak total komposisi pemain asing dengan kualitas yang jauh lebih baik lagi. Mantan Exco PSSI itu mengatakan PSS Sleman mendatangkan pemain asing dengan status grade A. Tentu saja berkaca pada hal itu, kami merekrut pemain dengan kualitas grade A. Untuk saat ini, saya tidak bisa menyebut nama pada saat nanti launching kami perkenalkan. Total ada 8 pemain asing dengan komposisi 6 pemain asing umum dan 2 Asia. Dari keeper sampai ke pemain depan kami sudah memiliki namanya. Sekarang hanya tinggal menunggu untuk administrasi, terutama kesehatannya agar kami bisa melakukan tanda tangan kontrak. Lalu segera kami umumkan, tim yang terkenal memiliki supporter fanatik itu tidak pernah lepas dari pemain-pemain asal Brazil. Sejauh ini, ada 4 pemain asal Brazil yang sudah masuk ke dalam bidikan PSS Sleman. Yang pertama ada nama Sleberson, seorang center back asal Brazil yang baru naik down di Madura United. Sleberson, center dikabarkan bergabung dengan PSS Sleman. Hal itu, didukung dengan kontrak Sleberson Martins yang memang bakal segera usai bersama dengan Madura United selepas laga final kontra Persib Bandung. Kedatangannya ke tanah sembada, tentu akan semakin memperkuat lini belakang tim Super Elja. Kemudian, PSS juga dikaitkan dengan bomber milik Haipong FC Lusau Dobrik. Lusau, mampu membukukan 8 gol dan 4 asis dari 19 pertandingannya untuk Haipong di 3 ajang berbeda. Peluangnya untuk bergabung dengan PSS Sleman pun terbuka lebar. Kontrak sang pemain disinyalir bakal usai pada akhir musim nanti. Sebagai otak serangan, PSS Sleman akan mencoba mendatangkan pemain Brazil Renan Silva. Setelah pamitnya Renan Silva dengan persi kediri, tentu mempermudah langkah PSS Sleman untuk coba merayunya ke bumi sembada musim depan. Dan satu lagi talenta Brazil yang dilirik oleh PSS adalah winger kiri Leonardo Sousa. Leonardo Sousa berstatus tanpa klub, sehingga peluang PSS Sleman untuk mendatangkan pemain asal Brazil ini terbuka lebar. Setelah libur musim panas, Liga 1 2024-2025 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 2 Agustus hingga Mei tahun depan. PT Liga Indonesia Baru menerapkan regulasi baru terkait kuota pemain asing, yaitu 8 pemain dengan formula 6 plus 2. Sebanyak 6 pemain, bebas berasal dari mana saja, akan tetapi, 2 lainnya harus berpaspor Asia. Pada pertandingan nanti, hanya 5 nama yang bisa diturunkan sebagai starter, dan sisanya baru bisa masuk sebagai cadangan untuk menggantikan pemain asing lain.